Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Santri Hidayat. Salam Kobak Cepet. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu dalam berkah Allah SWT. Amin ya robbalalami. Dalam video kali ini, akan kami sajikan hikayat Sultan Awliya Syed Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani, Kodasallahu Sirohu. Diriwayatkan bahwa Ibunda Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani, saat mengandung beliau adalah sekitar usia 60 tahun. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada perempuan yang hamil pada usia 60 tahun kecuali wanita kuraisi, dan tidak ada wanita yang dapat hamil pada usia 50 tahun kecuali wanita kuraisi. Beliau terlahir dalam keadaan yatim, ayahanda beliau wafat saat beliau 6 bulan dalam kandungan ibundanya. Sheikh Abdul Qadir berada dalam pengasuhan ibundanya hingga sampai usia 18 tahun. Dikisahkan, bahwa ibunda Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, Anak laki-lakiku, Abdul Qadir, dilahirkan di bulan Ramadan yang mulia. Tidak peduli betapa kerasnya aku mencoba, ia tetap menolak untuk menyusu di siang hari, dan barulah ia mau menyusu saat terbenamnya matahari waktu maghrib. Sepanjang masa bayinya ia tidak pernah makan selama bulan Ramadan. Demikianlah, sebagian besar ulama berpendapat bahwa kewalian Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani telah didapat semenjak beliau lahir di muka bumi ini. Derajat ini menjadi derajat yang tidak setiap hamba dapat mencapainya, karena ia merupakan derajat orang-orang khusus yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi halifah fil-ardi yang sempurna. Dikisahkan pula bahwa, suatu hari masyarakat di sekitar tempat tinggal Sheikh Abdul Qadir tidak dapat melihat hilal untuk melihat awal masuk puasa, mereka tidak tahu, apakah puasa telah dimulai atau belum. Karena itu kemudian mereka berbondong-bondong datang ke kediaman Sheikh Abdul Qadir yang saat itu masih bayi, dan bertanya kepada ibu beliau Saidah Fatimah. Mereka menanyakan, apakah Abdul Qadir sudah makan atau belum hari itu? Karena Saidah Fatimah menjawab, bahwa Abdul Qadir belum makan, maka mereka menduga bahwa hari itu telah masuk bulan Ramadan. Tak kala usia Sheikh Abdul Qadir mendekati masa balik, beliau sangat gemar mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, mengunjungi para ulama yang mulia derajatnya, lagi berpengetahuan tinggi, serta melaksanakan berbagai keutamaan. Dikatakan bahwa, langkah beliau dalam menuntut ilmu pengetahuan, dalam mengunjungi para ulama dan melaksanakan berbagai keutamaan, lebih cepat daripada langkah burung merak jantan. Sheikh Abdul Qadir juga merupakan sosok yang senantiasa menjunjung tinggi kejujuran. Mengenai hal ini, dikisahkan bahwa, suatu hari Sheikh Abdul Qadir pergi ke ladang untuk membantu menggarap tanah. Selama beliau berjalan di belakang seekor lembu jantan, lembu tersebut selalu memalingkan kepalanya dan memandang beliau. Akhirnya lembu tersebut berkata, engkau tidak diciptakan untuk pekerjaan ini. Mendengar seekor lembu yang dapat berbicara, Sheikh Abdul Qadir pun ketakutan. Beliau segera pulang ke rumah dan memanjat hingga ke atap rumah. Ketika sampai di atap, beliau juga menemui kajaiban, di mana beliau melihat para jamaah haji yang tengah melakukan ibadah wukuf di Arofah. Beliau akhirnya segera menemui sang ibunda, dan memohon izin kepadanya untuk pergi ke Bagdad, guna menuntut ilmu pengetahuan kepada para ulama besar di sana. Ibunda Sheikh Abdul Qadir tentu saja heran mendengar permintaan dari anaknya yang begitu mendadak tersebut. Ia kemudian bertanya, apa alasan permintaanmu yang tiba-tiba itu? Sheikh Abdul Qadir pun menceritakan tentang peristiwa yang baru saja dialaminya. Mendengar cerita tersebut ibunda Sheikh Abdul Qadir segera menitikkan air mata, menangis karena terharu, dan segera memberi izin kepada Sheikh Abdul Qadir untuk menuntut ilmu ke Bagdad. Sebelum Sheikh Abdul Qadir pergi, ibunda Sheikh memberi bekal berupa 40 dinar uang emas, yang dijahit pada bagian ketiak mantel sang Sheikh. Seraya menasehati beliau agar senantiasa berkata benar dan menjadi orang yang jujur dalam segala keadaan. Ibunda melepas beliau seraya mengucapkan kata-kata, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dan membimbingmu, Wahai anakku. Aku memisahkan diriku sendiri dari orang yang paling mencintaiku karena Allah. Aku tahu bahwa aku tidak akan dapat melihatmu sampai hari pengadilan terakhir tiba. Dalam perjalanannya menuju kota Bagdad, Sheikh Abdul Qadir al-Jailani bergabung dengan sebuah kafilah. Tiba-tiba di tengah perjalanan, sekelompok perampok jalanan menyerang rombongan tersebut. Mereka dengan begitu kasarnya merampok harta benda yang dibawa oleh kafilah. Kemudian salah seorang dari perampok datang kepada Sheikh Abdul Qadir, dan bertanya dengan kasar, Hai anak muda, harta apa yang engkau miliki? Sheikh Abdul Qadir pun menceritakan tentang 40 dinar uang emas yang dibawanya tersebut, yang disimpan dalam jahitan di bagian ketiak mantalnya. Sang perampok yang mendengar pengakuan dari sang Sheikh hanya tertawa terbahak-bahak, dan segera berlalu karena menyangka beliau sedang bergurau. Begitulah seterusnya, masing-masing dari perampok menanyai sang Sheikh, dan beliau menduga mereka pergi hendak mengadukan hal tersebut kepada pimpinannya, di mana mereka tengah membagi hasil rampasan yang diperoleh. Akhirnya tibalah sang pemimpin perampok datang, dan menanyai perihal harta yang dibawa oleh Sheikh Abdul Qadir. Dengan tenang beliau mengatakan kepada pemimpin rampok tersebut, sesuai dengan apa yang telah beliau sampaikan kepada para rampok sebelumnya. Karena itu, untuk membuktikan perkataan beliau, sang pemimpin rampok meminta Sheikh Abdul Qadir untuk merobek bagian bawah ketiak beliau, tempat di mana harta tersebut berada. Dan benar saja, sang rampok mendapati 40 dinar di dalamnya. Dengan penuh ketakjuban, sang pemimpin bertanya kepada Sheikh Abdul Qadir, uangmu telah aman, lalu apa yang memaksamu untuk menceritakan kepada kami, bahwa engkau memilikinya dan memberitahukan tempat engkau menyembunyikannya. Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani dengan tenang menjawab, sesungguhnya ibuku berpesan kepadaku, agar senantiasa jujur, dan aku pun berjanji untuk tidak mengkhianati pesan beliau tersebut. Setelah mendengar jawaban dari Sheikh Abdul Qadir, spontan pemimpin rampok tersebut meneteskan air mata, dan dengan penuh penyesalan ia berkata, aku telah mengingkari janjiku kepada siapa yang telah menciptakanku. Aku seringkali mencuri dan membunuh, lalu apa yang akan terjadi padaku? Melihat perubahan pada diri sang pemimpin yang begitu mengejutkan, para perampok lainnya berkata, engkau adalah pemimpin kami dalam merampok. Sekarang engkau pemimpin kami dalam bertaubat. Walhasil, seluruh perampok beserta sang pemimpin bertaubat di hadapan Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani, dan mengembalikan seluruh harta yang telah dirampas kepada para kafilah. Dan para rampok tersebut di kemudian hari dikenal sebagai murid pertama Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani, padahal waktu itu beliau masih berumur sangat muda sekali. Mengenai peristiwa ini Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan, ke-60 orang perampok itu memegang tanganku, dan menyatakan penyesalannya serta keinginannya untuk mengubah jalan mereka. Ke-60 orang itu adalah orang yang pertama memegang tanganku dan mendapatkan ampunan untuk dosa-dosa mereka. Demikianlah sekilas hikayat Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani, dan pelajaran yang dapat kita petik dari hikayat ini adalah, setiap menuju jalan kebaikan pasti akan ada godaan, tantangan dan rintangan. Akan banyak penyamun yang berusaha merampok istiqomah kita, maka solusinya adalah, tetap teguh melaksanakan amanah, dan jujur dalam keadaan apapun, maka Allah akan memberi keselamatan dan anugerah yang luar biasa. Wa'allahu alam bisawab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan barokah beliau untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.